Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Haram nikah yang beridah Farcik mongkau Merujuklah kamu Ilai hamaring Mengkono hikmah Hunaka disana Disurat Pakoro Wallahu yatawallaka Wallahu utawi Allah Iku yatawalla Moko-moko Ngelindungi, ngeriksa Sopo Allah Al-Hukmu 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 Utawi hukum Kangkaping papat Hal-Wat'u Ummi Zawjah Yuharrimu Zawjiyah Hal-Apakah Hal-Apakah Wat'u Ummi Zawjah Menjima Menjima Ibu 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 Injima Karumorotuani Kendhaan Zino Karumorotuani Ibu 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 Harimu Bisa Mengharamkan Az-Zawjah Az-Zawjiyyata'im Oleh Cicuduan Ikhtalafah Prasulayan Sopo Al-Ulama Uporong Ulama Fizina Tentang Hukum Berzina Zina Bi Ummi Zawjah Kelawan Ibuni Bu Jumu Zino Karumorotu Zino Karumorotu Ada orang Perempuan Resmi Kamu nikah Sah Lalu Orang Perempuan itu Kamu jimat Dengan jimat Yang sah Maka Anak Tirinya Anak Perempuan itu Gak boleh Kau nikah Pertanyaannya Kalau Ada orang Perempuan Kamu zinai Di luar nikah Lalu Dia punya Anak cantik Anak cantiknya itu Boleh kamu nikah Bangga Ibunya Anak cantik itu Sudah kamu Kumpuli Tapi Kumpulinya Di luar Di luar Nikah Ya Apakah Menjimak Orang Perempuan itu Mengharamkan Jodoh Dengan putrinya Kalau Menurut Matab Syafi'i Sah Nikah Putrinya Meskipun Ibunya Sudah Kamu Kumpuli Sebab Menurut Quran Ngumpuli Wang Wadun Yang Menyebabkan Gak boleh Menikahi Anaknya Itu Kalau Ngumpuli Dalam Bentuk Njimak Dalam Pernikahan Yang Sah Sementara Kasusnya Tadi Bukan Njimak Tapi Zina Beda Tapi Kalau Matab Hanafi Tetap Tidak Boleh Menikahi Anaknya Kalau Ibunya Sudah Kamu Kumpuli Baik Kamu Kumpuli Di dalam Nikah Maupun Di luar Nikah Ikhtalafah Prasulayan Sopo Al-Ulama Uporong Ulama Fizina Tentang Hukum Berzina Bi Umi Zawjah Kelawan Ibunya Bujuwadun Aub Binti Ha Utawa Zina Kelawan Anak Bujuwadun Leono Arek Perawan Mok Zinai Terus Ibunya Perawan Makhrum Apa Enggak Berarti Seakan-akan Morotuamu Ibunya Perawan Tapi Semen Kumpul Dengan Perawan Itu Di luar Nikah Alias Zina Ya Bang Hal Hal Apakah Yuharimu Mengharamkan Opozino Azawjiyah Yang Cedjodohan Amla Utawa Ura Ura Fadah Berpendapat Sob Abu Hanifah Was Sohibani Lan Dua Murid Abu Hanifah Iku Iku Qawlus Tawri Fatwa Imam As-Tawri Wal Al-Qawli Bi'adam Tahrim Maring Fatwa Ura Jadi Mahrum Ura Haram Dinikah Anaknya Lian Al-Haram La Yuharimul Halal Krono Ngelakoni Barang Haram Yakni Zino Ngelakoni Barang Haram Iku Iku Layuharimu Ura Biswa Mengharamkan Al-Halala Barang Yang Halal Rumusi Imam Syafi'i Logikani Nerjang Barang Haram Itu Tidak Mengharamkan Barang Yang Halal Haram Yang Haram Tidak Bisa Mengharamkan Barang Halal Contoh Sambian Minum Minuman Keras Haram Haramkah Orang Yang Minuman Keras Itu Terus Minum Teh Orang Yang Melakukan Haram Berupa Minuman Minuman Keras Apa Haram Minum Kopi Apa Haram Makan Nasi Kan Enggak Barang Haram Itu Tidak Mengharamkan Barang Yang Halal Haram Haram Zina Tidak Menyebabkan Haram Nikah Dengan Anak Orang Yang Di Zinai Itu Wah Wah Utawi Kangkoy Yang Menggen Iki Iku Qawlul Lais Fatwa Imam Lais Wa Zuhri Lan Imam Zuhri Wa Madhab Malik Lan Madhab Imam Malik Rahimah Allah Wah Ya Utawi Fatwa Kangkoy Menggen Iki Iku Riwayat Al Muatta Riwayat Dalam Kitab Muatta Masababul Khilaf Utawi Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Utawi Sebab Iku Ikhtilafuhum Olai Prasulaian Ulama Fi Lafdin Nikah Dalam Hal Lafad Nikah Nikah Itu Kobil Itu Nikah Apa Nikah Itu Nikah Nikah Itu Akat Apa Njima Secara Umumnya Sementara Ini Arab Nikah Mas Kapan Arab Nikah Sumpen InsyaAllah Nikah Ini Merzuki Begitu Orang Melafatkan Nikah Itu Pikiran Yang Ada Njima Apa Akan Nikah Akan Nikah Imam Syafi'i Mengartikan Nikah Itu Akan Nikah Tapi Imam Hanafi Mengartikan Nikah Itu Njima Yang Memang Secara Lugawi Maknanya Njima Nah Kadang Repotnya Kalimat-kalimat Yang Seharusnya Dimaknai Diartikan Dalam Konteks Sari Masih Juga Dimaknai Lugowi Kacau Mas Sholat Itu Maknanya Doa Secara Lugoh Tapi Dalam Pengertian Shariat Sholat Ya Sholat Maksudnya Tak Jak Rukuk Sujud Tak Tunggal Tidak Semen Gak Gel Rukuk Sujud Meneng Tidak Sholat Meneng Sholat Kan Maknanya Dungu Kula Sambun Dungu Nah Arek Ini Kan Reduk Njaluk Dikampeleng Kita Itu Memaksudkan Makna Shari Lalu Dia Beralih Kemakna Lugoh Ya Itu Kau Sump Bilk Bilk Waduk Semen Yusumu Teg Sumu Sumu Apa Kedemen Berapa Derajat Hari ini Bismillahirrahmanirrahim Wasababul Khilaf Utawi Sebab Terjadinya Khilaf Perbedaan Hua Ya Khilaf Iku Ikhtilafuhum Prasulayane Porong Ulama Fi Lafz Nikah Dalam Lafad Nikah Hal Apakah Hua Utawi Lafz Nikah Iku Hakik Oh Makna Hakik Kod Fil Wad'i Im Dalam Jima Aw Fil Akti Atau Akad Nikah Faman Kod